Intro Karena ada unsur peninggalan dari Ibu Syendok itu kalau beliau mau naik ke puncak Arjuna peristiharatannya di depok yang tadi cuma kelihatan kelip gitu seputung rokok itu karena kok jalannya itu cepat gitu loh jadi langsung turun di wilayah depok yang bahwa tadi itu kayak pitromak itu jatuh di tanah ini ya lama sama-sama teman saya itu sampai gak bisa sempat bicara jadi mulai lelur kami dulu itu sudah menundukilan tersebut setelah Belanda meninggalkan Indonesia 52 itu lelur kami kakek kami itu sudah menundukilan tersebut jadi jatuh ke kita ini sudah 3-4 keturunan sampai hingga sekarang ini dulu sebelum mendirikan Pura Ulur Geri Arjuna itu kita umat di Njunggo Padau khususnya itu ibadahnya di Pura Indrajaya yang bawa tadi nah berhubung lahan ini diajukan permohonan sama pemerintah dikabulkan jadi kita sebelum memohon ke pemerintah itu sebelum mengirimkan surat itu kita mohon di depok yang bawa tadi itu karena sejarahnya dulu itu tempat tempat peristirahatan Pusendo jadi kita umat semua disini di depok yang bawa tadi dibuat ritualnya itu setiap setahun sekali mengadakan selamatan desa di depok yang bawa tadi karena ada unsur peninggalan dari Ibu Sendo itu kalau beliau mau naik ke puncak Arjuna peristirahatannya di depok yang tadi ya sebelum kita mengirimkan surat ke pemerintah itu malamnya itu saya kesini memohon bersama-sama sesepuh-sesepuh itu biar itu nanti jalan-jalannya besok memohon ke pemerintah supaya ada jalan yang lancar dan diberi kemudahan gitu jadi memohon didi itu pada waktu itu kok malamnya itu ada seputung rokok gini dari gunung bakalan sebelahnya Arjuna sana itu cuma kelihatan klip gitu seputung rokok itu kalau kok jalannya itu cepat gitu loh jadi langsung turun di wilayah depok yang bawa tadi itu kayak pitromat itu jatuh di tanah ini ya lama sama-sama teman saya itu sampai gak bisa sempat bicara soalnya jatuh di tanah itu ya curah lebar gitu ya itu lalu besoknya kita pergi bersama-sama panitia yang mengajukan permohonan ke pemerintah itu langsung ditanggapi dengan baik ya itu mungkin memohon itu diberi kemudahan dilihatin yang macam seperti itu mungkin nah itu langsung ditanggapi oleh pemerintah jadi bapak ini yang agama Hindu siap menirikan ibadah pura kalau yang Islam menirikan masjid kalau yang Kristen menirikan gereja itu pada waktu itu saya sangat siap karena saya juga ketua pembangunan pura pada waktu itu di Indrajaya itu lalu sampai sekarang ini karena saya di belakangan kami ada yang mendukung saya sangat siap mendirikan pura di Lurugi Arjuno ini ternyata pada waktu itu mendirikan pura itu tidak mudah kayak kita punya tanah untuk mendirikan rumah atau bangunan apa gitu ternyata kita mengirimkan tempat itu tiga lokasi pertamanya di kebun Al-Mahum Ramurasi tidak cocok keduanya di kebun kami tidak cocok lalu yang ketiga ya di sini itu yang cocok untuk didirikan Candi Padma itu itu pun kita mengirimkan tanah itu ke Pandeta Subali Giyanyar beliau yang mungkin yang tahu energinya tanah yang untuk bisa didirikan ibadah pura mungkin seperti itu kita mengikuti petunjuk dari beliau yaitu mengirimkan tanah itu yang cocok di sini itu jadi kita pertamanya itu mengawali meretangkan tanah itu tahun 97 97 lalu tahun 2005 melas pas bangunan lalu tahun 2009 itu dikatakan ngentek lingge itu jadi jatuhnya pas purnama kasah tanah ini bukan tanah negara awalnya diajukan kepada masyarakat yang semua bertanam di lokasi ini itu awalnya itu memohon kepada pemerintah dikabulkan itu harus yang agama Hindu siap mendirikan ibadah pura seperti itu ya kebetulan ini dikakil ereng gunung Arjuna sama Pandeta itu dinamai pura luhur giri Arjuna itu karena ada sesuai perdekatan sama gunung Arjuna itu ya ini kalau saya mengikuti pemedak yang tangkil itu mereka itu mengatakan ini pura satkayangan yang sepuh itu jadi pemedak-pemedak itu banyak pura selain Arjuna ini di Malang banyak pura lalu di Pujon lalu pertama dia itu ya ke luhur giri Arjuna sini sering karena dia menyapat wangsit disuruh ke pura luhur giri Arjuna seperti itu kalau di pura luhur giri Arjuna ini ya itu banyak yang memohon sering itu istilahnya dikabulkan itu lho apa memohon beliau sering kalau tidak maunya dia itu kesembahatan mohon kesehatan apa dia dari kendak beliau nya pokoknya banyak yang terwujud gitu lho jadi banyak yang kaul itu kemarin itu ada anak yang usia dua tahun lah pada waktu masih ada Al-Mahum Romorsi dia itu enggak bisa bicara dan lagi enggak bisa berdiri jalannya sulit gitu lalu sama Romorsi di popong gini kamu harus berjalan yang sehat harus pinter bicara harus pandai sekolahnya itu nanti biar ada anak yang pandai gitu terus akhir-akhirnya barusan ini kok diajak kesini dibilang itu mau kalau bahasa Jawa itu dicari kaul dia bilang kapan-kapan kalau kamu sudah sehat normal bicaramu jalanmu pemikiranmu diajak kesini akhirnya di ajak sembahyang di Purulur Kiri Arjuno sini sembuh sembuh sehat sekalang dan lagi ada orang nikah itu sudah 11 tahun tidak punya keturunan jadi memohon disini sama Al-Mahum Romorsi itu dulu dimintakan supaya dapat keturunan itu minta lelaki ya bisa dikasih anak lelaki betul itu lalu dinamakan panggilannya Arjun karena dia dapatnya dari Purulur Kiri Arjuno beliau itu kakeknya itu yang mengajak kesini kemarin-kemarin itu sekarang sudah kelas 6 SD awalnya kita membangun mendatangkan asetektur dari Bali karena karena di sini udara dingin mungkin ya dia cuma kerja satu minggu itu enggak dilanjut bangun karena alasannya dia enggak tahan dingin gitu akhirnya dia mundur pulang terus kita itu sama-sama sesepuh itu mikir loh masuk kita membuat Purulur itu cuma berhenti di sini saja saya dengar-dengar itu ada asetektur di Jawa itu orang dari Blitar saya cari-cari kebetulan itu ketemu dia membangun di kampungnya ya di Wlingi Blitar itu saya datangi ke sana kok sudah kelihatan cocok sama angen-anganan umat yang ada di sini mendirikan Candi Padma seperti itu jadi ketemu dia itu langsung panggil dia sanggup melaksanakan bangunan di Purulur Giri Arjuna ini bentuknya seperti itu yang sekarang ada kok Candi Penataran relipnya itu kalau kita mulai masuk itu kan ada kepala kanan kiri istilahnya itu kita itu mohon jen mohon pamit supaya kita ini mau ibadah kepura tidak ada gangguan-gangguan ke badan kita seperti kayak kupala gitu intinya seperti itu kalau sampai kita ini masuk ke Purulur Mandala Utama ini kita ya memohon supaya itu petara atau Gusti Sangyang Widi itu memberi kelancaran kemudahan apakah tidak pembedak-pembedak yang tangkil di Purulur Giri Arjuna sini mendapatkan nugrahan keselamatan kerahayuan tujuannya seperti itu kalau ini di kasih patung Eyang Semar itu karena di depan Koryagung di depan Koryagung didirikan Eyang Semar itu karena ini kan Gunung Ertil Wurgiri Arjuna jadi Arjuna itu pamongnya dia itu loh jadi semua itu patuh sama sesepunya itu kalau yang berkepal kobai itu bawahnya akan kura kura bentuk dililit sama naga jadi istilahnya itu yang penyangga buhana itu jadi membuat Candi Padma itu karena bawahnya akan bentuk kura dililit sama naga itu dibilang itu yang menyangga buhana itu kura-kura itu sama naga lalu sampai ujung atas itu ada bentuk korsi itu tempat pelinggian para dewa-dewa yang ada di Purulur Gira Arjuna ini jadi tempatnya pada kemarin itu naruh lingge pelinggian itu ya di tempat kursi itu yang atas kalau yang sebelah kanan itu adalah Dewa Sri Dewa Pepelik Sari lalu yang agak tengah ini Sanggah Surya Dewa Sanggah Surya lalu yang melinggih di Candi Padma ini adalah Sangyang Dewa Siwa Lalu yang sebelahnya lagi itu Dewa Sri Sedhana Lalu yang kecil itu Sabta Pratala yang paling ujung selatan itu tempatnya para leluhur Pangurah Lalu ada yang belakang ada Candi Dewa Siwa itu yang melinggih itu panggilannya Eyang Dipo Selaku dia Dewa Pelindung yaitu Donya dari Arjuna itu lalu yang sebelah ada batung lagi itu Saptarsi trisandia itu sama mengaturkan apa yang ada diaturkan setelah sesaji sesaji atau banten apa yang ada itu disajikan diaturkan kita melaksanakan itu trisandia sampai pancasembah itu menggunakan bahasa Jawa itu ya biasa itu aja sesuai hati kita semuanya itu sesuai hati kita keinginan kita gimana apa itu mereka lebih tahu daripada kita ini semua itu seperti itu lokasi kepura ini dinamakan kebun gabes mulai ujung bawah sana itu sudah mulai masuk lokasi kebun gabes itu desa dusun junggo desa tulung rejo kecamatan bungyaji kota batu disamping ketinggiannya itu 1600 dari permukaan air laut dan lagi paling ujung tempat burulur gharjuna ini paling tinggi itu dari suasananya ya gimana lah sejuk kayak gini dan kayak segar gitu yang dirasakan pada waktu kita memohon itu kayaknya itu kayak ada kehati itu sudah ada kemantapan gitu kalau tidak beribadah selain kalau umat Hindu dibatasi di pintu bawah di mandala niste sana dia cuma lihat-lihat selfie-selfie butuh-butuh gitu aja karena pura sini kan pura semua itu sama tempat ibadah kalau ada dibilang masih cuntake itu tidak diizinkan masuk karena masih sebel walaupun itu nanti kalau baru ada leluhur yang meninggal atau sanak saudara yang meninggal dia itu kalau belum 40 hari masih dibilangkan cuntakew atau sebel itu belum diizinkan masuk pura karena kita-kita saling hormat menghormati tempat ibadah kalau kita ini misalnya pakaian gini atau enggak pakaian adat masuk-masuk ke pura agung mungkin sama takmirnya ya ditanyai atau tujuan apa kan seperti itu sama saja ya kemarin itu sudah kita arahkan bapak ibu pembedak yang tangkil di pura lurgiri arjuna sebenarnya itu pura itu di kabupaten malang itu banyak mengapa kok enggak ke pura lain arjuna kok selalu ke pura lurgiri arjuna itu kita arahkan seperti itu dia itu bilangnya enggak saya mendapat pangsit harus ke pura lurgiri arjuna itu jadi saya enggak bisa memaksakan harus kesana kesana itu enggak terserah beliaunya cuma itu